Intro Warga desa Blang Matang, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren, mengancam akan membongkar jalan raya lintas bandar Aceh Medan. Warga mengaku kesal karena desa mereka kerap menjadi langganan banjir akibat gorong-gorong pembuangan air yang melintasi jalan negara terlalu kecil. Menurut warga, setiap hujan deras desanya terendam banjir akibat saluran gorong-gorong tidak mampu menampung debit air, sehingga luapan air memasuki ke pemukiman warga. Aksi protes warga ini disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Kabiren Arief Andepa. Menanggapi keluhan warga, Wakil Ketua DPR Kabiren meminta pemerintah tempat segera memperbaiki saluran gorong-gorong tersebut, apalagi kondisi itu telah berlangsung sejak 30 tahun lebih. Setiap tahun mengalami persoalan yang sama, sudah 30 tahun. Jadi kalau ini tidak direalisasi akan dibongkar jalan negara? Harus bongkar jalan negara, untuk menyelamatkan warga negara juga. Untuk membuat gorong-gorong itu? Iya, gorong-gorong. Cuma lihat saluran besar, tapi gorong-gorong kecil. Bagaimana bisa terhadasi banjir? Dan ini penyakit klasik, penyakit sudah 30 tahun. Rencananya jika dalam tempo waktu 3 bulan ke depan gorong-gorong belum juga diperbaiki, maka warga akan berkotong-royong membongkar saluran yang melintasi jalan raya tersebut. Dari Kabupaten Birin, Muhammad M.Y. melaporkan untuk KC Video. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.